Dan bagi saudara-saudara juga kandikuman yang belum dipanggis, ini juga satu kesempatan bagi kamu untuk menilai sejauh mana kesertiaan kamu kepada pribadi Yesus. Masa Pemaskar ini sangat baik dan mudahkan kesempatan ini untuk menilai perjalanan hidup kandikuman kamu. Keterangan beberapa minggu lagi, tidak lama lagi kamu akan membuat komitmen kepada pribadi Yesus. Sama ada kamu sudah bersedia atau belum, ini menjadi satu pertanyaan bagi diri kamu. Jadi usahakan. Saudara-saudari dalam masa Pemaskar ini, selama 40 hari kita telah mulakan masa Pemaskar ini dengan menerima aku. Dan aku itu yang kita terima, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang ragu, yang lemah. Dan kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan menerima aku itu, saudara-saudari, kita mau mengungkapkan kepada Tuhan, kerelaan kita. Mau dibahati, mau ditetapkan kembali kesetuaan dan kesetiaan kita kepada Dia secara pribadi. Kesetuaan dan kesetiaan kita, saudara-saudari, inilah dasar iman kita. Kesetuaan dan kesetiaan kita kepada pribadi Yesus dan kehendaknya. Melalui pembaktisan, kita telah mengungkapkan kerelaan kita. Mau bersatu, mau mengikuti, mau setia kepada Yesus. Tetapi kita tahu, bahwa itu bukan mudah. Karena tiap hari kita berhadapan dengan godaan-godaan. Yang membawa kita supaya jangan bersatu dengan Yesus. Supaya jangan setia dengan kehadapannya. Inilah menjadi cabaran kita tiap hari. Bagi kita yang sudah dipakis. Dan ini juga harus diingat oleh setiap saudara-saudari tersebut. Ini adalah realiti hidup. Realiti hidup kristian kita. Tetapi saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bukan dibiarkannya begitu saja. Karena dia memberi kita teladan, dia memberi kita contoh bagaimana kita harus menghadapi cabaran-cabaran atau godaan-kegodaan itu. Karena Yesus sendiri mengalami digoda oleh Iblis. Goda oleh Iblis. Bukan hanya tiga kali dia di goda segalanya saudara-saudari. Dalam Iblis pagi ini, kita membaca kita mendengar Yesus di goda tiga kali. Tetapi godaan sebenarnya pada Yesus saudara-saudari dari Iblis adalah sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Dia di goda. Goda hanya itu ialah bersifat supaya jangan setia kepada kehendak alat Bapak. Itulah godaannya. Demikian juga dengan kita. Di goda supaya jangan setia kepada kehendak Tuhan. Walaupun kita sudah membuat copyper waktu kita di Bapak. Bagaimana kita dapat menampis godaan-godaan Iblis itu saudara-saudari? Ini bukan satu perkara yang mudah. Itulah sebab Sangka Paulus mengatakan dalam Yesus. Bahwa godaan-godaan yang datang kepada kita itu bukanlah kuasa-kuasa yang biasa-biasa. Tetapi adalah kuasa-kuasa dari udara, dari Iblis maksudnya. Dan Iblis itu saudara-saudari adalah penustak. Dan asal segala dustak. Itulah kata firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44. Dan Iblis ini saudara-saudari seperti mana dikatakan Petrus. Kita dapat berhitung itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dia adalah seperti singa mencari mangsanya setiap saat. Jadi kita harus waspada kata Petrus. Saudara-saudari, apakah cara kita dapat mengatasi godaan-godaan Iblis itu? Karena godaan-godaan ini saudara-saudari yang datang kepada kita adalah Selalunya sesuai dengan keadaan, tempat, dan masa di mana kita berada. Kita tahu saudara-saudari bahwa setiap kali kita jatuh sakit, kita tahu apa obatnya, apa penawarnya. Kemudian juga dengan godaan-godaan Iblis itu. Dan gereja memberi kita obat dan penawar. Apakah obat itu saudara-saudari? Setiap tahun kita ingatkan, Perlunya kita mengamalkan tiga perkara dalam hidup kita. Pertama ialah berdoa, itulah penawar yang sangat-sangat penting. Karena kita berdoa saudara-saudari kita menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan kita. Jadi perlu kita mengambil masa berdoa.